Selamat menikmati 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 Indonesia Selamat menikmati 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 Kejujuran, kecangkapan, dan disiplin secara terus-menerus Paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Salingan, keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan Untuk digunakan sebagaimana meskipun Petika, keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan Untuk digunakan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 11 Juni 2009 Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo Salingan sesuai dengan aslinya Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Sekretaris Militer Presiden, Masdan TNI Tristo Hebradi Dicat dan ditandatangan Daftar Nama Begawai Industri Sipil Yang memperoleh Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya Satu, Profesor Dr. Haji Hairul Wahidin M.A.G. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Dua, Dr. Dr. Haji Selamat Firdaus M.A. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Dr. Haji Watifah M.A. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Dr. Randes Haji Muhammad Masnun MPD Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Lima, Dr. Randes Tati Sri Uswati MPD Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Dr. Haji Hairul Hidayah M.A.S.I. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Tujuh, Erina Meilya S.E. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Delapan, Dr. Randes Haji Subarja MPD Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Sembilan, Dr. Haji Gilman Nafi M.A.G. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Sepuluh, Dr. Haji Serti Bumiadari M.A.G. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Sebelas, Dr. Randes Haji Mas Dudi M.A.S.I. Sebelas, Dr. Randes Haji Mas Dudi M.A.S.I. Sebelas, Dr. Randes Haji Mas Dudi M.A.S.I. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Sebelas, Dr. Randes Haji Serti Bumiadari M.A.S.I. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Tujuh belas, Dr. Siti Fatima M.Hom Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Lapan belas, Dr. Saifunin Juhri M.A.G. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Sembilan belas, Dr. Randes Haji Serti Bumiadari M.A.S.I. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Dua puluh, Dr. Haji Serti Roklinasari S.E.M.S.I. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Dua puluh satu, Dr. Randes Haji Muhdisto M. N.P.D. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Dua puluh dua, Haji Rina Hartina S.O.S. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun Dua puluh tiga, Nd. Suberanti S.O.S. Satya Lancana Karya Satya Tiga puluh tahun 24. Haji Ribuan Widakdo SEMSI, santia lancana karya santia 10 tahun 25. Nining Wahyu Ningsi SEMM, santia lancana karya santia 10 tahun 26. Delia SHMH, santia lancana karya santia 10 tahun 27. Astri Yanti Rosmalina MAG, santia lancana karya santia 10 tahun 28. Dr. Haji Teddy Rohadi MPD, santia lancana karya santia 10 tahun 29. Haji Dewi Fatma Sari MSI, santia lancana karya santia 10 tahun 30. Faruk Imam Arashid MPD MPD, santia lancana karya santia 10 tahun 31. Maman Rusman SAG MPD, santia lancana karya santia 10 tahun 32. Dwi Anita Alhiyanin SAG MPD, santia lancana karya santia 10 tahun 33. Sidri Mofur MPD, santia lancana karya santia 10 tahun 34. Dwi Ana Juwita MM, santia lancana karya santia 10 tahun 35. Dr. Haji Derwan FKOM, santia lancana karya santia 10 tahun 36. Haji AAN Muhammad Furhanunit MA, santia lancana karya santia 10 tahun 37. Haji Jejang Aisul Muzeki MPDI, Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 38. Abdul Rezak Nasrudit SOMM, Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 39. Vita Rahmawati R. SEMAK, Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 40. Kasturi SEI, Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 41. Abdul Mubarok SIP MSI, Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 42. Durtam SAG MPDI, Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 43. Nani Sungiani SBDI MAG, Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 44. Yoyo Sutaryo, Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 45. Mampul, Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 45. Presiden Republik Indonesia bertanda Joko Widodo Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Sekretarian Negara Republik Indonesia Sekretaris Militer Presiden Marsda T.I. Trisno Hendradi Dicap dan ditanda tangani Kejematan Tanda Kehormatan oleh Inspektur Upacara Didampingi para penjabat Kepada Bapak Rektor Disilahkan kejematan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya Tijero parti Kepada 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 selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Marilah kita senang biasa bersyukur hadirat Allah SWT Tuhan yang maaf mengasih dan penyayang Karena pada hari ini kita dapat memperingati 74 tahun kemerdekaan negara kita berkinta Republik Indonesia Rasa syukur ini membuatkan lebih bermakna Apabila kita juga selalu mengatuk-atuk hati kita untuk menang Kami menghargai jasa-jasa pahlawan kemerdekaan Selaya berdoa agar Tuhan yang mahasiswa menempatkan mereka di tempat yang mudia Hadirin yang saya hormati Hari ini 74 tahun bangsa ini merdeka Peringatan hari pulang tahun ke-74 Republik Indonesia Tahun 2019 saat ini Tidak hanya dimaknai sebagai lepasnya bangsa Indonesia dari pelenggu penjajahan Merdeka yang kita rebut 74 tahun lalu Bukan juga bermakna akhir dari perjuangan Namun lebih dari itu Hari pulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 ini harus kita maknai Sebagai momen pembesar bangsa Dan kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan Serta mengembangkan hasil kemerdekaan tersebut Kemerdekaan harusnya membuat kita berbuat lebih untuk bangsa dan negara Indonesia Peserta upacara yang berbahagia Tema peringatan hari pulang tahun ke-74 Republik Indonesia tahun 2019 ini adalah SDM Umbul Indonesia Maju Tema ini mengandung makna bahwa Pembangunan sumber daya manusia yang Umbul Akan sangat mendukung pemajuan Indonesia Artinya Pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan Dan kesuksesan Indonesia di masa yang akan datang Sumber daya manusia Indonesia harus unggul dalam segala bidang Sehingga dapat bersaing secara global Terlebih ketika masuk di era industri 4.0 Kita sadar bahwa kemajuan industri yang berjalan di Indonesia Tidak cukup hanya dengan infrastruktur Akan tetapi harus ditukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Dalam menciptakan sumber daya manusia yang Umbul Perguruan tinggi harus tampil sebagai garda terdepan Dalam mencetak SDM yang Umbul dan kompetitif di masa yang akan datang Satu hal yang harus ditempuh adalah selalu meningkatkan kualitas SDM perguruan tinggi Serta menyiapkan diri agar mampu beradaptasi Untuk mencapai keberhasilan dan membangun bangsa Jangan terlalu cepat puas dengan capaian dan kompetensi yang kita miliki Dan terlena dengan zona nyaman Keunggulan SDM di era ini dapat dilihat dari tingkat inovasi dan kreativitas yang dihasilkan Perguruan tinggi lembaga penelitian harus saling bau-membau bekerjasama Menjadi lokomotif inovasi dan kreativitas bangsa Menjadi penggerak pembinaan dan penggudayaan inovasi dan kreativitas Hal ini telah ditukung dengan terbitnya Undang-Undang Sistem Nasional Kitab Sebagai pengganti atas penanggungan nomor 18 tahun 2002 Yang menjadi momentum emas dalam peningkatan pembangunan kapasitas SDM-PT Dan peningkatan karya kata besar, inovasi dan inovasi Hadirin yang saya hormati Bonus demografi yang kita miliki harus benar-benar kita optimalkan Dengan mencetak sumber daya manusia Indonesia yang umur Perluan ini akan menjadi emas Jika kualitas pendidikan terus kita tingkatkan Peran keguruan tinggi Sebagai agen perubahan dinambi oleh bangsa Dalam menjawab segala tantangan yang ada Pemerintah akan terus memberikan fasilitas Hubungan pendidikan Dan pengembangan diri Bagi talenta anak-anak bangsa Karena akan memberikan kontribusi terhadap Percepatan pembangunan Indonesia Akhirnya, marilah kita bersama-sama berdoa Semoga Allah SWT selalu meridoi setiap usaha Dan melakukan kita di dalam mengisi kemerdekaan ini Dan agar kita senantiasa menjadi insan yang bermanfaat Untuk keluarga, agama, bangsa, dan negara yang kita cintai Indonesia Demikian semudannya saya sampaikan Merdeka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah Tuhan Yang Maha Besar Dengan segala kerendahan hati Kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh Dan mengangkat tangan Mempersembahkan puji dan syukur Kehadiranmu atas karunia Dan nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-74 Tahun 2019 Engkau lah ya Allah Maha penciptaan semesta Ini engkau Jualah yang mengatur alam raya Semesta dan se-isinya Dan engkau pula yang menentukan Segala-galanya ya Allah Oleh karena itu Hanya kepadamu kami berserah Diwi dan beriman Dan hanya kepadamu Kami bertawakkal Dan kehadiranmulah kami semua akan kembali Ya Allah Ya Tuhan kami Dengan semangat proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 Ini berikanlah kami Inspirasi yang tak putus-putus Untuk selalu menciptakan sumber Berdaya manusia Kepul Indonesia Yang maju dan berjaya Mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia Ya Allah Bangkitkan kesadaran bangsa kami Ya Allah Tuhan yang maha bijaksana Perjuangan bangsa kami Belum selesai Perjalanan sejarah bangsa kami Masih jauh Oleh sebab itu Ya Allah Hindarkanlah bangsa dan negara kami Dari titnah dan marah bahaya Jauhkan kami dari Perpecahan Perselisihan Serta permusuhan Ya Allah Ciptakan ketulusan hati kami Rasa titan tanah air Dan jadikanlah kami Bangsa Indonesia Yang menghargai Biasa pahlawannya Serta Mantapkan tekad kami Untuk membangun Negara dan bangsa kami Sebagai bangsa yang berhiman Bertakwa Beraklak Mulia Makmur Adil Dan sejahtera Ya Allah Tuhan yang maha pemersatu Jadikanlah Menikuti Pertamu Masih Pertekaan Republik Indonesia Ini Sebagai Memutu Untuk dapat Merekatkan Tasa Kesatuan dan Persatuan bangsa kami Dengan Kepenuhi Ya Allah Yang hidup Dalam Keberagaman Dan Kehinekaan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang kami cinta Ya Allah Dan Mempahkanlah Karuniamu Baik yang datangnya Dari langit Maupun dari bumi Ya Allah Tuhan Yang maha pengampun Ampunilah Semua dosa kami Dosa Ibu bapak kami Buru-buru kami Dan Para Pemikin kami Terimalah Ya Allah Amal dan Perjuangan Para syuhada kami Yang telah Berjuang Dengan Kebiasaan Keringat Darah Dan Air Mata Karena Kami Tahu Kau Maha pengampun Lagi maham Mengetahui Ya Allah Tuhan Yang maha penasih Dan penyayang Kabulkanlah Permohanan Dan do'a kami Jadikan kami Semua Sebagai hamba-hambamu Yang beriman Dan bertatua Serta mendapat Rahmatmu Amin Terima kasih Terima kasih Al-Fatihah 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 selamat menikmati komandan upacara meninggalkan lapangan upacara pimpinan saya serahkan masing-masing komputer sekat kemburakan barisanya waksan pemimpin barisan memberkan barisanya